Intro Sebanyak 66 dus yang berisi 2.358 HP berbagai merek diamankan Lanal Batam dari sebuah speedboot di Praeran Sagulung, Patam, Kepulauan Riau Menurut Dan Lanal Batam, penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat akan adanya pengirman barang ilegal berupa minuman keras dan narkoba Petugas Lanal Batam melakukan pengintayan Pada hari Minggu Dinihari 7 Oktober 2018, petugas mencurigai sebuah kapal pompong Saat dilakukan pengejaran, petugas hanya menemui sebuah pompong kecil Saat diperiksa, petugas menemukan 66 dus yang berisi 2.358 HP berbagai merek diantaranya iPhone, Oppo, Xiaomi, dan lain-lainnya Kardusnya 66 kardus yang setelah dibuka isinya berbagai jenis HP Iphone lah disitu, ada Vivo disitu, ada Oppo, Xiaomi disitu banyak Jadi 66 kardus jumlah totalnya 2.358 piece Meski berhasil mengamankan barang bukti HP dan kapal pompong, petugas tidak berhasil mengamankan 2 pelaku yang saat pengejaran berhasil melarikan diri Petugas belum bisa memastikan tujuan pasti handphone ini akan dibawa kemana namun asal barang dipastikan berasal dari Singapura dan dibawa ke Batam Guna penyidikan, kapal beserta puluhan kardus berisi handphone dibawa ke dermagalanal Batam di Tanjung Sekuang Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rian Hepat melaporkan Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riau, Pascal Riau, Pascal Riau